hari ke-114 napelkan rumbungan Goburo yang baru melewati pegunungan dan akan segera tiba di suatu desa tapi sebelum bisa mencapai desa itu Spinal dan Emery terlihat mengalami hal serupa seperti Felicia dan Alma namun tidak seperti sebelumnya kali ini mereka mampu mengatasi proses melahirkan tanpa kepanikan sama sekali Goburo pun terlihat menyambut kedua anaknya dan berterima kasih pada kedua waifunya karena telah melahirkan anak-anaknya Emery terlihat melahirkan bayi high ogre cowok bernama Oniwaka sedangkan Spinal melahirkan bayi manusia cewek bernama Nicola Ruby pun tergajut melihat dide Oniwaka yang punya ukuran hampir dua kali lipat dari si dede Nicola setelah cukup banyak kebahagiaan mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju desa Purgatory sebelum tiba di buku kota Oswald nantinya di keesokan harinya mereka pun akhirnya tiba di Purgatory demi tidak menimbulkan masalah di sana Ruby harus menyamar supaya dirinya tidak dikenali oleh orang lain Goburo lalu meminta para mama muda untuk menetap di penginapan sedangkan dirinya dan yang lainnya harus pergi ke guild petualang demi mendapatkan sejumlah informasi setibanya mereka di sana Ruby terlihat sangat senang setelah diberitahukan bahwa mereka boleh berlatih di tempat itu beberapa petualang yang melihat Goburo sejak tadi pengen ngajaknya buat separing dengan mereka meski sangat tertarik dengan hal itu namun Goburo yang tahu dia pasti bisa mengalahkan mereka dengan sangat ezet membuatnya mengadakan sebuah tantangan berhadiah yang dimana para petualang diminta untuk melawan ketiga lordnya dan akan diberi hadiah lima perat perak jika berhasil mengalahkan mereka bertiga sampai akhirnya gak kayak Netsuki and the gang Gobumi gak dibolehin buat ikut serta karena Goburo tahu Doei gak bisa nahan diri pas gelut dengan lawannya setelah para petualang mengaku kalah dari mereka gengki terlihat menangis haru karena merasa kekuatan mereka benar-benar jadi semakin kuat dari yang sebelumnya Netsuki dan Fuki pun menenangkannya karena menjadi overpower adalah impian mereka sejak dulu seperginya mereka dari sana lanjut di pasar menjadi tujuan selanjutnya nah, di tengah mereka yang lagi milih barang Goburo mendapati sebuah kamera jadul yang dikatakan merupakan sebuah alat sihir unik yang bisa menangkap sebuah gambar dan bisa disalin ke sebuah kertas tanpa pikir panjang Goburo langsung membelinya untuk ia pakai buat mengabadikan keceriaan anak-anaknya nanti di malam harinya napelkan Goburo yang gak bisa tidur memikirkan tentang mereka yang akan tiba di Oswald dalam beberapa hari lagi dirinya juga kepikiran tentang kelompok lain yang belum ia hubungi sama sekali nah, disini kita akan melihat sebuah anomali yang agak membagongkan yang dimana lokasi Goburo saat ini lagi malam tapi di kelompok yang lainnya malah masih siang tapi ya, intinya kelompok Hobusato dan juga Hobusei menjadi yang pertama dihubungi olehnya Hobusato terlihat sedang menemani Hobusei yang habis membeli banyak sekali buku di sana Goburo pun sangat heran karena padahal dirinya gak ngasih uang sebanyak itu pada mereka next, Goburo menghubungi kelompok limanya Dodome di tengah berkonsentrasi Dodome pun terkejut sekaligus sangat senang saat Goburo yang menghubunginya dan memberinya izin untuk bersenang-senang di suatu tempat kelompok berikutnya adalah kelompok empat yang masih belum memiliki seorang pemimpin sama sekali Hoburi lalu memberitahukan bahwa para member baru itu selalu saja kontra saat membeli arah tujuan mereka Goburo yang telah menduganya pun mengaku gak punya pilihan lain dan memberitahukan bahwa kelompok empat sudah memiliki seorang pemimpin yang ternyata kelompok terakhir yang akan dihubungi ialah kelompok duanya si Gobukichi tapi Goburo mengaku saat memunggubunginya dirinya malah mendapatkan sebuah gambaran tubuhnya terbelajar di dua yang entah dilakukan oleh siapa di kesokan harinya Goburo meminta izin pada Ruby untuk menunda perjalanan kekhawatirannya tadi malah membuatnya ingin menemui kelompok duanya si Gobukichi di kota labirin Gripos mau apapun yang terjadi nantinya Goburo merasa harus memastikannya sendiri setelah mendapatkan izin darinya pada akhirnya kota Gripos menjadi tujuan mereka berikutnya Singkat cerita setelah melalui perjalanan seharian penuh sembari ada sedikit drama romes dari si Goburo dan juga Gobumi yang dimana si Gobumi ini mengaku agak sedih dan juga ngiri pada semua mama muda lainnya yang udah melahirkan anak Goburo duluan sedangkan dirinya malah belum mengadu anaknya sama sekali tapi ya berkat drama baca tanjutsunya si Goburo ini Gobumi jadi agak tenang meski kesedihan masih tertampak jelas dari matanya sesampai mereka di kota Gripos nampaknya mereka yang ingin memasuki sebuah dungeon untuk mencari timnya si Gobukichi akan tetapi sebelum memasukinya dua petualang keluar dengan sangat panik sembari memperingati Goburo untuk tidak memasuki dungeon itu karena terdapat seekor Minotaur Jumbo di dalam sana Goburo yang mendengar hal itu pun jadi teringat dengan ucapan Gold Master di kota Gripos sebelumnya yang membahas soal tiga parti yang berhasil dikalahkan oleh seekor monster overpower gak lama kemudian monster yang dimaksudkan muncul dari dalam sana yang ternyata oh ternyata Minotaur yang dimaksudkan itu ialah Gobukichi serta Gobue yang telah berevolusi Goburo lalu meminta klarifikasi Gobukichi soal kematian dalam bayangannya dua hari yang lalu Gobue yang menjelaskan itu dikarenakan seekor monster super langka bernama main mirror yang bisa mengubah diri menjadi sosok terkuat yang pernah dilawan oleh sosok di hadapannya di percobaan pertamanya Gobukichi berhasil dikalahkan dengan sangat ez-nya namun berkat fate plundernya si Goburo Gobukichi bisa mendapatkan sebuah berkah yang dinamakan Blessing of the Lightning God sehingga dirinya bisa menghindari takdir kematiannya sendiri dan membuatnya berevolusi sehingga monster main mirror tadi berhasil dikalahkan dengan sekali tebasan ada pun evolusi kedua anak buahnya ini ialah Gobukichi jadi spesies baru Minotaurus sedangkan si Gobue jadi Ars Lord varian singkat waktu setelah Gobukichi mengajak si Goburo untuk beradu mekanik dengannya pada akhirnya keduanya harus bergelut sembari disaksikan oleh banyak warga petualang dan teman-teman mereka sendiri Ruby yang gak paham kenapa Goburo harus bergelut dengan rekannya sendiri pun langsung dijelaskan sama Gobumi bahwa si Gobukichi ingin jadi lebih kuat supaya dirinya bisa berdampingan dengan temannya itu setelah cukup banyak persiapan serta obrolan peradu mekanikan antar dua sosok overpower ini akhirnya dimulai Goburo nampak sangat terkejut karena si Gobukichi yang sudah bisa menggunakan kemampuan maksimal dari kapak dan tamengnya Gobumi dan yang lain pun jauh lebih terkejut lagi karena untuk sesaat Gobukichi bisa melampaui kekuatannya si Goburo dalam hati Goburo merasa senang karena Gobukichi yang bisa jadi sekuat ini hanya karena dirinya ingin setara dengannya oleh karena itulah dia berniat membalasnya dengan bertarung lebih serius dari sebelumnya merasa agak kesulitan melawannya Goburo terpaksa menggunakan skill trasedental adamant time power yang bisa menaikkan kekuatannya dan mampu menjukir balikan si Gobukichi dengan sangat ezetnya gak cuma itu aja Goburo juga menggunakan art skill bernama Dance of a Thousand Spears padanya setelah terus menerus digempur dengan ribuan tusukan Gobukichi pun amuk-amukan dan menjadikan pilar apinya sendiri sebagai pengalih perhatian supaya dirinya bisa menyerang Goburo dari atas Goburo yang agak terkejut untuk menampak melempari Gobukichi menggunakan ratusan batu padanya namun semua itu bisa ditaklukkan hanya dengan menggunakan tameng yang dijadikan sebagai pijakan serta pelindung untuknya melihat Gobukichi yang menggunakan kombinasi gravitasi jatuh serta kekuatan apinya sehingga membuatnya jadi seperti sebuah meteor jatuh meskipun Goburo mencoba memperingatinya sekalipun akan tetapi Gobukichi yang sudah terbawa emosi pun tak mendengarkannya sama sekali sampai pada akhirnya setelah melakukan hal berbahaya seperti itu Gobukichi baru sadar dan sangat terkejut begitu mendengar si Goburo yang ngasih tahu hal tadi sangatlah berbahaya untuk semua orang termasuk teman-teman mereka yang ada di sekitar arena pertempuran untungnya disini Goburo sempat mengubah aliran udara di saat-saat terakhir sehingga semua ledakan tadi bisa berfokus ke tengah arena dan meminimalisir dampak ledakan yang tertuju ke luar arena setelah cukup banyak kata-kata penuh emosi dari si Goburo Gobukichi langsung ringetingin begitu melihat ekspresi wajah Goburo yang sangat marah bercampur dengan skill Black Demon's Evil Eyes dan Black Demon Dignity dan pada akhirnya setelah beradu mekanik melawan si Gobukichi sampai pagi nampaknya mereka yang berpisah dan melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kerajaan Oswell kota yang sangat megah dengan infrastruktur yang sangat indah tertapak jelas tepat di depan mata mereka Goburo lebih terkejut dengan kemajuan ibu kota Oswell yang sudah memakai aspal serta pipa setelahnya Ruby ngajakin mereka semua untuk segera pergi ke istananya disini mereka semua pun sangat-sangat terkejut begitu mengetahui bahwa istana Amber ini bukanlah istana ibu kota kerajaan melainkan hanya milik Ruby seorang sedangkan anggota keluarga kerajaan yang lainnya juga memiliki istana mereka masing-masing Ruby lalu membuka topinya untuk bertelakasi pada Goburo yang telah melindunginya sampai ke rumahnya singkat waktu setelah diajak berkeliling dan makan-makan bersama napaknya sepindah dan kawan-kawan yang gak bisa tidur saking nyamannya setiap kamar yang mereka tempati tapi mereka sangat bahagia ketika mendapati anak-anak mereka yang bisa tidur dengan sangat nyinyaknya di pagi harinya napaknya mereka yang menemui Ruby di aula istana sebagai hadiah karena telah merawatnya di sepanjang perjalanan Ruby tidak hanya memberinya sebuah pelat emas tapi juga sebuah kartu pengenal keluarga kerajaan yang bisa dipakai oleh Goburo untuk luar masuk ibu kota hanya dengan menyebut nama Prinses Bill doang meski apa yang ditanyakan oleh Goburo barusan cukup masuk akal tapi disini Goburo akan sangat tergajut karena ternyata Ruby bukan sekedar kusogaki biasa mengelankan sosok yang bisa menganalisa bahkan bisa menilai sesuatu hanya dari perjalanan singkat mereka sebelumnya singkatnya itu gini si Ruby ini diem-diem mengawasi perilaku Goburo serta para berumnya sembari menyamarkan diri menjadi seekor kusogaki Goburo seolah gak percaya dengan taktik Ruby yang berpura-pura polos tapi selalu mengawasi mereka semua secara diam-diam dan iya mau gak mau Goburo harus bisa menerima sifat Ruby yang terlalu jenius dalam merancang sebuah strategi di siang harinya napelkase yang mengantarkan kepergian Goburo yang mau balik pulang dirinya berterima kasih sekaligus meminta maaf padanya karena si Ruby yang dilarang buat mengantarkan kepergian mereka Goburo merasa gak masalah dan meminta si C ini untuk lebih banyak berlatih supaya dirinya bisa lebih kuat dari yang sekarang Ruby lia sendiri mengharapkan C yang bisa melukainya di separing mereka yang berikutnya sepergian mereka semua dari sana diam-diam Goburo mengerahkan beberapa klonnya di berbagai sudut kota di sana karena ia yakin akan kembali ke tempat itu suatu saat nanti singkat cerita di tengah perjalanan Gobumi kembali membicarakan soal kesedihannya soal dirinya yang belum bisa mengandung dan kekuatannya masih sangat lemah mendengar level Gobumi yang masih 89 lagi-lagi Goburo menggunakan drama bacot no jutsunya yang pada akhirnya benar-benar bisa menenangkan si Gobumi setelah Gobumi memohon pada Goburo untuk meminjamkan kekuatannya seketika itu pula Goburo langsung menghentikan geekotsu mukadenya untuk membantu si Gobumi berlatih biar bisa naik level Goburo lalu terlihat menggunakan skill laser giant summoningnya untuk mengeluarkan beberapa raksasa yang sangat-sangat kuat untuk dihadapi oleh si Gobumi meski akan sangat sulit tapi Gobumi yang telah menekatkan diri membuatnya memberanikan diri untuk melanggar maju ke depan sampai akhirnya di sore harinya apakah Gobumi yang berhasil mengalahkan 5 Black Fomorian 10 Black Troll dan 20 Black Ogre melihat Gobumi yang memaksakan diri Goburo akhirnya menyudahi pelatihan mereka di hari ini setelah kembali ke rombongan secara tiba-tiba kaki Goburo sangat lemas yang diberitahu oleh si Spinel bahwa Goburo baru aja hampir kehabisan mana mendengar omelan Spinel yang gak ada habisnya Goburo berjanji akan mengingat setiap ucapannya barusan Alma dan Felicia kemudian memanggil mereka semua begitu pula si Auro dan Argento yang ngasih tahu makan malam telah siap di malam harinya napel ke Gobumi yang terlihat mendapatkan sebuah notifikasi sistem tentang evolusinya persyaratan untuk revolusi telah terpenuhi dan kini Gobumi telah mendapatkan sebuah julukan yaitu Glacier Princess tidak hanya itu saja dia juga mendapatkan sebuah nama asli setelah sistem mengkalkulasikan semua data yang diperoleh olehnya akhirnya Gobumi akan diperhitungkan apakah dia telah memenuhi semua persyaratan ataukah belum dan tepat di hari ke-125 nya Goburo napak terbangunkan oleh suara halus dari Gobumi yang ternyata telah berevolusi oh rupa-rupanya Gobumi telah memenuhi semua persyaratan dan membuatnya berevolusi jadi sesosok vampir Nobel varian dengan nama asli Hekaterina Gobumi terlihat sangat bahagia karena dengan begini dirinya telah menjadi waifu resminya si Goburo melihat sang waifu yang akhirnya bisa tertawa lagi Goburo langsung memeluknya saking bersyukurnya dengan semua hal yang terjadi di hari ke-126 akhirnya rombongan Goburo sampai di hutan ke penghalaman sebelum tiba di goa mereka Goburo dan Gobumi terlihat membahas soal anggota keluarga mereka yang telah bertambah dan meskipun goa mereka nanti akan jadi lebih sempit lagi namun kehangatan dan juga kenyamanan adalah yang paling utama bagi mereka hmm goa sempit kalau ini goa sempit terus studio goa ini apaan kambing goa tempat tinggal mereka yang tiba-tiba jadi seperti istana itu rupanya diusulkan oleh si Gobue Gobukichi Hobusei serta Hobusato yang tiba di sana beberapa jam sebelum rombongannya si Goburo dan ya selama beberapa jam itu juga mereka memutuskan untuk renovasi tempat itu Dodome dan Hobufu menambahkan bahwa Gobue dan juga Gobukichi yang kebagian membawa material beratnya setelah itu Goburo nabak dibawa berkeliling ke fasilitas baru koloni mereka dimulai dari ladang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka mengejutkannya disini nih ya ternyata dryad kesayangan kalian ini memutuskan untuk join ke koloninya si Goburo selepas dari ladang mereka juga diantarkan untuk melihat peternakan yang dijaga oleh si Kumajiro serta Kurosaburo dan yang terakhir ialah isi goa mereka yang kini memiliki banyak fasilitas serta ruangan untuk dihuni bahkan koloni mereka juga ketambahan ras baru berbentuk kucing kawaii berjenis cat seeds meski minus dalam gelut tapi nilai plus mereka ada pada keterampilan dalam membuat sesuatu gak lama kemudian Seiji datang untuk memberitahukan hal gawat pada mereka semua dimana ternyata selama beberapa hari belakang si Gobuchi harus dirawat karena umurnya yang sudah mencapai batasnya Gobuchi yang sepertinya sudah tidak kuat lagi merasa gak masalah untuk banyak bicara karena dirinya merasa itulah saat-saat terakhirnya mendengar hal itu Goburo jadi sangat sedih dan berniat mengenalkannya pada anggota keluarga mereka yang baru Gobuchi pun sangat-sangat bahagia karena bisa melihat semua cucunya itu dirinya merasa seperti baru kemarin ia menggendong si Goburo dengan penuh kasih sayang Goburo pun langsung mengatainya yang memang menggendongnya tapi dengan cara yang sangat brutal berhubung mereka semua sedang berkumpul Goburo ingin memberitahukan Gobuchi tentang evolusi mereka Goburo berevolusi jadi Apostel Lord dan berganti nama jadi Aporo Gobukichi jadi Minotaurus dan berganti nama jadi Minokichi Gobumi jadi vampir tapi namanya agak menyimpang dari nama aslinya yaitu Kanami sedangkan untuk Asue karena evolusinya secara penuh jadi Arch Lord dirinya tetap pada namanya mendengar mendengar semua nama itu Gobuchi mengatai Goburo yang gak punya selera sama sekali dalam memberikan sebuah nama Gobuchi lalu membaringkan tubuhnya sendiri dan gak menyangka anak yang ia rawat kini telah berevolusi jadi seorang Apostel Lord seperti itu dirinya berharap bisa hidup lebih panjang lagi agar dirinya bisa melihat pertumbuhan mereka lebih jauh lagi namun meski begitu bisa melihat mereka semua seperti saat ini lebih dari cukup untuknya meski sangat terpukul dengan kepergian satu-satunya sosok orang tua yang mereka miliki namun Goburo tetap tegar dan memintanya untuk beristirahat dengan tenang namun di saat yang bersama Anapel Kaspina dan kawan-kawan yang berpaling dari sana sembar menutupi mata anak mereka masing-masing karena ternyata setelah mengadakan pemakaman untuk Gobuji Goburo yang mengetahui umur Gobuji itu sekitar 20 tahunan membuat dia merasa harus mempelajari umur maksimal dari sekor goblin namun mau berapapun umur maksimalnya selama dia bisa menghabiskan waktu yang ada bersama semua orang terdekatnya dirinya akan memanfaatkan kehidupan keduanya dengan sebaik mungkin sehingga cerita demi menguramati jasa Gobuji selama ini Goburo berniat mengadakan turnamen antar para berum tidak hanya orang dewasa yang bersemangat Auro Argento serta Oniwaka nabak pelah bersiap untuk ikut serta juga ada pun aturan dalam turnamen itu ialah dilarang pakai senjata dan cuma boleh pakai tangan kosong doang adu mekanik selesai kalau lawan mereka telah mengakui kekalahannya dan akan ada hukuman yang sangat-sangat berat jika mereka berani membunuh lawan main mereka setelah menentukan lawan mereka masing-masing pada akhir pada mekanikan satu lawan satu pun dimulai sementara itu Hoburi nabak sangat kesulitan saat melawan Hobufu karena gak ada satupun serangannya yang bisa mengenainya dan yang terakhir adalah pertarungan yang Minokichi melawan si Aporo saking dahsyatnya pertarungan mereka semua orang sampai harus bersembunyi di luar arena dan turnamen para Berum itu pun berakhir dengan berikat pertama dipegang oleh Aporo keduanya Minokichi ketiga Kanami keempat Asue kelima Hobusato keenam Hobusei ketujuh Netsuke dan kedelapan Fuki kesembilan Steel kesepuluh Hobufu kesebelas Rubelia kedua belas Genki dan ketiga belas Dodome selesai turnamen itu napelka Alma dan juga Felicia yang memanggil mereka semua untuk menikmati sup hangat yang baru mereka bikin di lain sisi napelka para bocil yang sangat kelelahan pasca mengikuti turnamen para Berum barusan di saat tim bersamaan Gobro nampak sangat bahagia melihat koloninya yang jadi semakin kuat tapi tidak kehilangan keceriaan sama sekali di hari ke-127 lebih tepatnya pada dini harinya Gobro terlihat diubungi Ruby menggunakan kartu namanya iya singkatnya si Ruby ini punya rencana besar yang akan melibatkan para Berumnya si Gobro dengan pancingan grup para Berum yang akan dibuat lebih dikenal ke penjuru daratan Gobro berniat memakan umpan itu dengan suka rela di pagi harinya Gobro dan para Berum nampak bersiap dengan seragam resmi mereka yang baru jadi dan akan segera otw ke ibu kota kerajaan Oswell untuk menjalankan tugas dari sang tuan putri terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!